Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di channel ASP TV bersama saya Muhammad Yusuf. Dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk dari sahabat ASP TV terkait bagaimana sangsi hukum bagi seseorang yang membeli suatu barang hasil dari kejahatan. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke channel kami. Jadi mohon maaf kepada sahabat-sahabat yang pertanyaannya belum sempat kami jawab ya. InsyaAllah dalam video berikutnya akan kami jawab satu persatu. Mudah-mudahan saja kita semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia tentunya kita semua selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, serta share. Baik langsung saja kita bahas bagaimana sangsi hukum terkait seseorang yang membeli suatu barang hasil dari kejahatan. Karena tidak bisa dipungkiri ya, banyak sekali permasalahan-permasalahan seperti ini terjadi di kalangan masyarakat. Apalagi bagi masyarakat yang awam hukum. Jadi tidak mengetahui ketika membeli suatu barang ternyata itu ada sangsi hukum yang mengancamnya atau yang menjeratnya. Saya akan ambil contoh, ketika kita ingin memiliki sepeda motor atau kita ingin memiliki mobil atau barang-barang lainnya. Ketika kita membeli suatu barang atau kita ditawarkan oleh orang lain suatu barang yang kita inginkan dengan harga yang relatif murah. Nah seharusnya sahabat-sahabat ini mencurigai gitu loh dengan harga barang mobil misalkan di bawah 50 persen gitu kan harganya. Atau mobil di bawah 50 persen. Saya akan ambil contoh misalkan motor PCX yang sekarang yang lagi lumayan tren juga gitu kan. Harganya juga lumayan tinggi itu di sekitar di angka 30 jutaan untuk PCX itu kalau kita beli case ya. Nah tiba-tiba misalkan dengan kualitas motor baru, motor bagus gitu kan belum ada lecet-lecet. Ada yang menawarkan kepada sahabat-sahabat dengan harga relatif murah misalkan 5 juta. Harusnya sahabat-sahabat gitu kan dengan harga yang relatif murah itu curiga loh ini motor apaan gitu kan. Apakah motor ini lengkap dengan surat-surat atau tidak. Nah ini permasalahan-permasalahan seperti ini kemudian yang banyak sekali terjadi di kalangan masyarakat. Bukan saja untuk kendaraan-kendaraan baik roda 2 atau roda 4 ya. Bahkan baik dari HP atau lain-lainnya juga banyak terjadi gitu. Dan kantor kami pun sekarang sudah banyak menengani perkara-perkara seperti ini. Bagaimana sanksi hukumnya? Kita lihat dari pasal 480 KUHP. Yaitu terkait masalah penadahan. Ancamannya 4 tahun. Jadi saya sarankan ya kepada sahabat-sahabat atau mengajak kepada sahabat-sahabat semuanya. Ketika sahabat-sahabat mau membeli suatu barang, cek dulu keabsahan surat-suratnya. Ketika misalkan sahabat-sahabat ini mau membeli sepeda motor atau mau membeli mobil. Cek dulu keabsahan surat-surat motor atau mobil tersebut. Kemana ceknya? Datang ke samsat setempat. Atau ke samsat dimana mobil tersebut itu kan berasal. Misalkan dari Paneglang atau dari Serang atau bahkan dari daerah wilayah Rangkas Pitu. Nah teman-teman atau sahabat-sahabat bisa cek ke sana. Apakah mobil ini jelas atau tidak? Nah ketika misalkan sahabat-sahabat menginginkan banget kan suatu kendaraan yang sahabat-sahabat tidak amankan gitu kan. Yang di pengenkan gitu. Terus misalkan dalam ini harga mobil. Ada yang menawarkan tapi harga mobil itu sangat relatif murah. Misalkan yang beli cash gitu kan atau beli secondnya saja di angka 100 juta. Tapi ada yang menawarkan kepada sahabat-sahabat di angka 30 juta atau 20 juta. Tetapi sahabat-sahabat membelinya. Tentunya itu nanti berisiko sekali. Karena itu sangat di bawah 50 persen gitu kan. Artinya ketika di bawah 50 persen itu ya itu pasti perlu kita curigai gitu loh. Nah oleh sebab itu saya menyampaikan ya atau mengajak kepada sahabat-sahabat semuanya. Dalam membeli suatu barang ini harap berhati-hati. Jangan sampai ketika kita pengen suatu barang kita sudah membelinya tetapi di kemudian hari membawa petaka bagi kita sendiri. Itu jangan sampai ya. Jadi solusinya ketika sahabat-sahabat ingin membeli suatu kendaraan yang sahabat-sahabat tidak amankan. Cek dulu keabsahannya. Ketika misalkan ada tawaran dari orang lain dengan harga yang relatif murah sama sahabat pertanyakan. Dan sahabat harus dicurigai barang itu berasal dari mana. Karena kalau barang itu berasal dari hasil pencurian kemudian sama sahabat dibelinya. Maka sahabat dapat dikenakan pasal 480 ke UHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan ya. Kemudian nanti kalau misalkan jawabannya kurang puas atau ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang menyambung dari permasalahan ini. Atau ada yang lain juga kan. Boleh tulis sama sahabat di kolom komentar ini ya. Dan sekali lagi saya sampaikan bagi sahabat yang pertanyaannya belum sempat kami jawab. Insya Allah dalam video berikutnya akan kami jawab satu persatu. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.